Intro Sirap, baso yang gak pernah sepi mengolah 80 kg daging per hari dan ludes dalam waktu singkat Ini nih, salah satu baso terenak di Jakarta yang udah jualan lebih dari 45 tahun Dan yang bikin heran, jenis basonya tuh cuma satu, dan gak ada mie, cuma ada bihun doang Tapi emang ya, udah keliatan dari kuahnya aja tuh keruh banget Seporsi harganya 35 ribu, dapet bihun dan 4 baso, dikasih tetelan juga, dan dagingnya tebal-tebal Dan kalau makan baso disini tuh wajib pakai sambal merahnya Sambalnya ini pedas banget, tapi bikin nagih Dan emang beneran kuahnya tuh ngaldu, gurih, basonya ngedaging, kenyal, garing, dipotongnya aja tuh gampang banget Halo para pencinta baso, Chef Firhan mau acak makan baso lagi nih Let's go Chef, kita gas ke baso Mas Kumis di kawasan Sleepy, Jakarta Barat Mas, ini tuh disini tuh emang serame ini tiap hari sih Betul, serame terus, serame terus, serame dapet terus Bahkan ini tuh kayak fore, dan ini tuh liat dong Ini tuh mejanya tuh hampir full, bahkan bukan hampir lagi sih, ini tuh full banget ya Kalau kayak gitu saya bantu deh mas, saya bawa-bawain, saya bantuin Boleh, boleh, boleh ya, boleh ya Kita bantuin kasih loh, ini bener ya Rame-nya rame banget loh disini Kapan lagi ya kan, Chef Firhan ngantar pesenan ke pelanggan Peminta undercover, baso disini desiknya seperti baso pada umumnya Tapi cuma ada jenis satu baso dan bingung aja nih disini Yang paling spesial ada tetelan dagingnya ini nih Dan kalau makan baso disini, wajib pakai sambal merah Sambalnya ini pedas banget, tapi bikin nagih Satu porsi baso komplet ini hanya 35 ribu rupiah Gak hanya itu, disini juga menyediakan nasi Makin full tank kan kalau makan baso disini Gimana, makin gak sabar kan nyobain baso ini? Mari kita gaskin, Chef Wow Ini wanginya tuh harum banget Nah kalau udah gini nih, aku langsung mau BASO Udah langsung digaskin aja Aku penasaran banget sama kuahnya loh Dari tadi tuh ngebul-ngebul gitu loh Aromanya tuh Wow Kayaknya ini dah bakso Dengan kuah terguri Yang pernah aku makan Kuahnya itu mantep banget Yang guri itu bener-bener guri daging Harum Wah Langsung aku mau mix aja nih Nah Ini tinggal diaduk Yang unik disini tuh ya Makan basonya tuh sama nasi Disini tuh, basonya tuh gak macem-macem Dan disini tuh cuma variannya tuh baso halus aja Tapi dia tuh ada tetelan nih Aku mau cobain basonya Hmm 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 Ini tuh ya, basonya tipe kalbaco yang garing, yang polos Yang dimakan tuh kriuk-kriuk yang bener daging banget Ini tuh komposisi daging sama tepungnya lebih banyak dagingnya That's why Dia gak macem-macem rasanya Dan yang aku suka Dia tetelan bukan tetelan yang gaji-gaji berlemak Tapi tetelan tuh yang daging Bener-bener daging Sama ada urat Jadi itu the best sih menurut aku ya Hmm Tuh Ditambah lagi dia punya sambolnya unik deh Ada asem-asem ya Hmm Lihat ya Sektor dari si basonya Dia tuh bener-bener baso yang halus Yang gak ada serat-seratnya gitu Tapi tinggal banget Hmm 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 Dan ini uniknya disini wajib pakai nasi Jadi makannya tuh bener-bener kayak kita lagi SD Aku kalau SD sering banget sama mamaku Kalau lagi gak mau makan ayam atau apapun Makannya tuh baso pakai nasi doang kok Jadi makannya tuh gini nih Ini ada nasi putih Dicerupin ke kuahnya Jangan deh Hmm Masya Allah Hmm Bakso yang kayak gini tuh ya Tipe kal bakso yang kita makan itu gak cukup satu mangkok Kalian kalau kesini pesen dua mangkok Karena Satu mangkok tuh kayak kurang gitu Dua mangkok tuh baru pas Lihat tuh aku cuma tinggal satu basonya Kayaknya mau nambah habis ini Hmm Dan kalau kalian kesini Jangan pas makan siang kalau menurut aku ya Karena makan siang Waduh Rame banget Mending Di pagi sekalian Atau di sore sekalian Itu lumayan ada sepi Go Nasi pakai dagingnya Pakai soun tuh Makan Sambil ngeliat di lalu lalang orang lewat Karena di dalem penuh Itu nikmat banget angin Spice pot Pedas Kuahnya gurih Basonya enak Juara ini mah juara banget nih Endo kan chef Walaupun gak kebagian meja Makan baso mas kumis dimanapun tetep ue Enak Ya Allah Mantep banget ini semua rasanya Aku salamin nih Sekarang spesial nyalamin ya Buat orang-orang Ini tuh salah satu orang yang suka PHPin Suka PHPin Suka ngasih kabar terus bilang Ini untuk yang namanya Ica Nah Ica mana Ica Nih Nih Ica Lu makan Ica bakso Enak Ini Rasanya Lebih enak Lebih enak Daripada di PHPin Sekarang nih ya spesial Tolong banget Ini tuh suka marah-marah Salak banget Suka bentak-bentak Abis bentak-bentak Ilang kan Suka namanya tuh namanya Dea Mana Dea Weh Dea Nih Dea Makan baso dulu Biar jangan marah-marah Hati-hati dari tinggi Ya beneran Dea Sini ada Dea Makan bareng kita Kita makan bareng Makin nasi Dijamin Saga marah-marah Nih nextnya nih ya Gue kasih tetelan Spesial Yang batu Orangnya Terus juga Buaya nih gue tau banget nih Nama-nama ini nama-nama buaya nih Tapi buaya tapi gak peran Nah gimana Tanya Ini biasanya tuh namanya Rizky Nah Rizky Pick Rizky Nih, 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 nih Hahaha Rizky Emang Bahasa Inggrisnya buaya apa? Krokodil ya Kalo bahasa Bahasa Inggrisnya darat apa? Lain Pintar Buaya tadi krokodil Darat Lain Buaya darat Rizky Lu Rizky emang Lu emang buaya darat Rizky Udah lu Rizky Disini buruan semuanya penonton undercover Kalo kalian lagi main ke daerah sleepy Cobain ini Baso bangku mis Rasanya tuh bener-bener enak banget ya Gue gak bisa gebrak-gebrak deh Paha gue gebrak Kalo Vira gak gebrak meja Tandanya Enak banget Di gak ase Ini kalau kaya gini Bakul Ooo Ooooo Wah, ini enak banget Heee Heee Pokoknya ya Bahasa bangku mis merasanya enak banget bisa dikatkan gak? Raktum! Untuk pemirsa yang penasaran sama Baso Mas Kumis ini kalian bisa langsung datang ke alamat di bawah ini atau bisa juga ke poin Instagram at undercover.trans.tv Baso Mas Kumis buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Sampai jumpa